Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama dunia doa Selamat pagi Salam sejahtera semua Untuk sahabat Sebelum kita memulai Pembahasan kita tentang misteri Di balik kotak lebah madu Marilah kita bersama-sama berdoa Semoga diberikan kesehatan Rezeki dan memulangannya Amin Sebelum kita memasuki Pembahasannya Tidak lupa saya mengingatkan Untuk para sahabat Untuk like, subscribe, dan komentarnya Biar saya lebih termotivasi Untuk membuat video yang lebih baik lagi Baiklah Yang tidak perlu waktu lama lagi Kita langsung saja ke pembahasan kita Tentang misteri Kotak lebah madu Disini saya sengaja ya sahabat Tidak berbicara langsung Saat merekam aktivitas lebah ini Karena takut kita mengganggu mereka Karena aktivitas mereka kan sangat Sangat aktif Dan satu lagi Buat para sahabat Kita beraktivitas dan membuat video ini Kita menggunakan safety yang lengkap Langsung saja Seperti video yang kita lihat saat ini sahabat Itu adalah salah satu aktivitas lebah Setiap harinya Mereka bekerja Keluar Masuk di kotak Untuk mencari tepung cari Ada juga yang mencari cairan Hilir mudi keluar masuk Mereka bergotong royong Di video berikutnya ini sahabat Nampak Seekor lebah yang sedang mengambil cairan Di bekas Sisiran Atau sarang lebah Yang sudah tidak terpakai lagi Ini sahabat Nanti sekiranya Perut lebah ini Sudah penuh Dan sudah tidak Buat lagi menapung cairan Nanti mereka Baru Kembali ke kotak lebah itu Untuk Menumpahkan Atau memutahkan cairan Yang mereka cari tadi Kedalam sarang-sarang lebah Yang sudah mereka buat Di dalam kotak lebah tadi itu Next video sahabat Video selanjutnya Adalah Video dimana Para lebah Bergotong royong Membuat sangkar mereka Yang akan mereka masukkan Dan isi cairan Nah inilah sahabat Lihat mereka bergotong royong Satu dengan yang lain Membuat sarang Setiap buah ini Mempunyai peran Dan pekerjaan Masing-masing ini sahabat Ini bisa Membuat sangkar Ada yang Mencari cairan Ada yang Mencari tepung sari Dan ada juga Yang khusus Mengawal Sang ratu Sahabat Apis milifera kita akan mencoba masukkan kamera lebih dekat lagi dan kita akan melihat aktivitasnya lebih dekat lagi seperti apa Hai kosong ya hai 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 kita lihat keluar penyeles ini Hai ini kita sampai ngeluarin cairannya terdiri sahabat tahu-tahunya pada store cairan ini store cairan semua kepalanya pada masuk semua ke dalam sampah setelah umur sarang lebah kurang lebih 12-15 hari dari panen yang sebelumnya sekiranya madunya sudah kental baru kita melakukan pemanenan sahabat inilah hasil madu kita disini sahabat top terima kasih sahabat sampai disini dulu terima kasih buat para sahabat setelah menyaksikan video saya ini sampai habis semoga bermanfaat dan tidak lupa juga saya mengingatkan untuk like subscribe dan komentarnya supaya saya bisa memberikan video-video lebih baik lagi di video saya selanjutnya saya akan mencoba membahas mengintip cara membuat sel ratu lebah ditunggu di video selanjutnya ya sahabat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat beraktifitas salam dunia duha bersama madu aka salam masuk akal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati